Olahraga aeromodeling kini kian banyak diminati masyarakat, baik dari kalangan anak-anak sampai dengan kalangan orang tua. Selain sebagai hobi, hal ini mereka minati karena pada olahraga ini dapat memacu kreativitas dalam menuangkan imajinasi untuk membuat refleka pesawat sampai dengan menerbangkannya. Bahkan diantara beberapa pencinta aeromodeling mempunyai klub aeromodeling, hal ini mereka lakukan untuk saling berbagi informasi dan tips mengenai dunia aeromodeling. Tepatnya, pada Sabtu 23 Juli, Komunitas Aeromodeling Kalimantan Selatan menggelar aksi terbang bersama dengan mengambil lokasi Bandara Warukin yang ada di Kabupaten Tabalong. Aksi terbang bersama ini dilakukan dalam rangka silaturahmi sesama pencinta olahraga aeromodeling. Pada aksi terbang bersama ini diikuti beberapa komunitas aeromodeling yang ada di Kalimantan Selatan. Ini merupakan silaturahmi dari komunitas aeromodeling sekalsel. Jadi kita dari Sarabakawa Aeromodeling Club itu mengundang teman-teman dari Kabupaten Banjar, kemudian dari Banjarmasin, Kelihari, Kandangan, dan Barabai untuk bergabung bersama latihan di runway Bandara Warukin ini. Kurang lebih 25 orang ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan jenis hobi yang lain, Sebenarnya untuk aeromodeling ini ya kami menilai ya sebenarnya cukup relatif murah lah. Kalau misalkan kita sudah punya kebiasaan untuk bergabung di aeromodeling ini sebenarnya bisa membuat sendiri pesawatnya dari stereofoam. Ada banyak, jadi ada pesawat-pesawat untuk tingkat elektrik, kemudian ada pesawat jenis engine, yang mana untuk jenis yang diperlombakan itu sementara untuk yang engine. Ya kami sangat membuka pintu ya buat teman-teman yang sebenarnya ingin bergabung, kalau misalkan ada ketertarikan dengan dunia aeromodeling. Mudah sebenarnya kalau memang ada minat. Ya kalau kita apa namanya untuk bergabung itu mungkin yang pertama kali ya kita belajar simulator dulu. Simulator juga sekarang sangat mudah kita cukup menggunakan aplikasi Android juga sudah bisa untuk belajar simulatornya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman selanjutnya bisa bergabung, kita akan mengguiden mereka, kita mendampingi mereka sampai bisa. Iya, selain kita berkumpul, bersilaturahmi, utamanya kita melakukan latihan bersama. Jadi di sini kita bisa memetakan seperti apa sih kabupaten-kabupaten yang lain itu dalam melaksanakan latihan. Dan di sini kami juga sebenarnya telah menyiapkan bibit-bibit baru. Teman-teman yang muda untuk ikut bergabung menjadi atlet di aeromodeling. Kalau dari SKAC itu secara jumlah ada sekitar 25 sampai 30 orang untuk Tabalong sendiri. Cuma memang masing-masing itu berbeda-beda tingkat keaktifannya karena memang ada kesibukan juga. Salah satu pencinta aeromodeling dari kota Banjarbaru, Bapak Reja menyambut baik kegiatan terbang bersama ini. Karena selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dilakukan dalam hal mencari bibit-bibit baru. Ini memang merupakan satu kegiatan yang sangat positif, terutama untuk pecinta aeromodeling. Pertama kita di sini bisa kumpul-kumpul, artinya dalam rangka ini memenuhi undangan klub aeromodeling Sarabakawa Kabupaten Tabalong. Kita di sini juga bisa saling menambah ilmu bagaimana teknik menerbangkan aeromodeling, bahkan sampai mungkin bisa dengan teknik pembuatannya. Kita bisa berbagi ilmu di situ. Selain itu juga mungkin diharapkan dengan adanya kegiatan ini, mungkin kalau bisa diharapkan seluruh pecinta aeromodeling di kafsel bisa kumpul barang seperti ini. Mungkinan sering diharapkan, cuma itu masing-masing saja lah, artinya tidak keseluruhan gitu. Adminisip dari komunitas yang bersangkutan, ya mungkin lain kali lah diharapkan itu bukan hanya dua atau tiga klub yang menghadiri, tapi semua klub gitu diharapkan gitu. Aeromodeling sendiri merupakan kegiatan yang mempergunakan sarana pesawat terbang miniatur. Untuk tujuan rekreasi, edukasi, dan olahraga, kegiatan ini umumnya digemari oleh peminat ilmu pengetahuan dan teknologi, secara perorangan ataupun berkelompok. Perkembangan olahraga ini kini kian pesat, terbukti dengan banyaknya pesawat-pesawat aeromodeling yang dilengkapi dengan teknologi super canggih. Dari Bandara Warukin, Maburai, Tipita Balong melaporkan. Terima kasih.